Pemerintah Kota Pontianak telah memasukkan rancangan pembangunan rumah sakit di Pontianak Utara menjadi satu di antara prioritas. Rencana pembangunan yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Kota Pontianak tersebut juga merupakan janji kampanye wali kota dan wakil wali kota Pontianak saat ini untuk membangun fasilitas layanan kesehatan yaitu rumah sakit di wilayah Siantan. Menanggapi rancangan pembangunan ini anggota DPRD Kota Pontianak Emiliana Tebe mengatakan mendorong Pemkot dapat secara bertahap mengimplementasikannya di tahun 2020 mendatang. Dirinya menegaskan upaya ini dilakukan mengingat sejumlah faktor diantaranya tingginya angka lakalantas dan kegawat daruratan bidang kebidanan seperti melahirkan maupun bidang lainnya di wilayah Pontianak Utara. Sementara jarak menuju rumah sakit terdekat relatif jauh sehingga menuntut pembangunan rumah sakit mendesak untuk dilakukan. Untuk rumah sakit Pontianak Utara mungkin akan kita tetap dilanjutkan hanya saja mungkin kita akan mempersiapkan rumah sakit pembantu tapi kalau tidak salah sudah disiapkan oleh pemerintah kota sekitar di sungai Selamet. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyebut tahapan pembangunan rumah sakit di Pontianak Utara akan dimulai tahun 2019 ini melalui Visibility Study dan perencanaan bangunan mengingat pembangunan rumah sakit menuntut adanya langkah-langkah dan kajian khusus yang harus dilakukan seperti amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian pada tahun 2020 mendatang implementasi terhadap pembangunan fisiknya dengan fokus persiapan awal pada fasilitas dan sarana rujukan ke rumah sakit lain yang sifatnya kegawat daruratan baru akan dilakukan. Endrapon TV memberi tekan.